Buat kalian yang suka dengan serial MU, disini kalian bisa mencoba memainkan MU Archangel Nah, ini kalian bisa download di TabTab, nanti linknya akan gue taruh di deskripsi Oke, kalian bisa download ini pake Gmail, Facebook, dan satu lagi dari gamenya ya Lalu disini dia servernya baru ada sampai 9 Oke, gue kemarin nyoba yang di server 8 ya Oke, ini kita coba di server 9 Sedangkan untuk besarnya, kapasitasnya hanya 1,3GB ya 1,3GB, oke itu totalnya Yuk, kita langsung masuk ke dalam gamenya Nah, ini adalah karakter-karakter yang bisa kalian mainkan Hanya ada 3 kelas Yang pertama adalah ini ya, sniper Eh, sniper Apa namanya, elf ya Elf, dan ini adalah bow, pengguna panah Dan itu dia log gender, hanya ada cewek aja Lalu disini ada pengguna satu pedang Namanya Dark Knight Lalu selanjutnya ada Magician Nah, Magician ini dia tidak log gender Jadi dia bisa cewek, bisa cowok Jadi yang log gender itu hanya pemanas Sama yang pakai pedang Kalau ini kalian bisa pakai yang ceweknya Jadi kalian bisa pakai cewek Aduh Ya, dan karena gue ini adalah pria Maka gue akan berperan sebagai laki-laki di dalam game Oke, gue akan memainkan peranan pria disini Karena memang gue laki Kocak Oke Kita langsung masukin aja nickname-nya Ups Dark Wizard Game-nya ini sama seperti serial game lainnya ya Wah, ini wizzat semua ini Biasanya kalau yang kayak gini-gini itu Tipikal gamenya itu dia Ada quest Kalau kita klik yaudah dia jalan Kayak main game browser lah Gitu Lalu nanti ini pastinya Kalau dari dilihat gambarnya ini ya Dia ini Kalau misalkan kita menggunakan armor Armor, armor, armor Misalkan kita dapat armor Lalu kita gunakan Itu nanti dia akan Menjadikan tampilannya Seperti kostum gitu lah Nah, seperti ini ya Kita coba Kita beli Oke, ini buat senjatanya aja Kita use Nah, kan senjatanya langsung ngepake Dia langsung jadi pake senjata Tadinya kan enggak Untuk di beberapa negara Nah, ini pake senjata Pake sarong tangan ya Kita lihat ya Tangannya Tadinya biru Sekarang berubah Oke, ya pokoknya begitu lah Untuk di beberapa negara Game ini tuh Amat sangat digemari ya Pokoknya banyak lah Yang suka dengan game ini Gue enggak tahu di Indonesia Apakah ada juga seperti ini Maksudnya yang suka gitu Dengan game serial seperti ini Entahlah Tapi yang pastinya game ini tuh Adalah P2Win Oke, kenapa P2Win? Kita lihat ya Sebelumnya gue mau jelasin dulu Apa itu arti P2Win? Ya P2Win itu bukan player yang top up Oke Bukan kita enggak top up Terus ngeliat ada orang lain top up Terus dia jadi duluan Itu bukan P2Win Itu bukan makna P2Win Jadi makna P2Win itu Adalah game-nya ya Bukan player-nya tapi game-nya Game-nya itu dia menjual item Item itu enggak bisa kita grinding Hanya bisa didapetin dengan cara dibeli Nah, dan item itu Hanya bisa didapetin dengan cara Dibeli Lalu Memberikan kita stat Nah Sekarang kita cari Di dalam game ini Yang memberikan stat itu apa? Disini ada VIP Gue langsung terfokus kepada VIP-nya Kita klik Oke Disini dia VIP-nya dari VIP-nya Sampai VIP-12 Dimana VIP-12 yang gue lihat Untuk kita bisa Ngedapetin ini Kita beli VIP-12 Itu nanti kita akan mendapatkan Fasilitas-fasilitas tertentu Yang hanya VIP-12 Yang bisa melakukannya Contoh seperti ini Ada World Boss Sweep Open Ed Ini enggak masalah Ini Ini bukan Petwin-nya Lalu Solo Boss bukan Petwin-nya Icarus Bukan Ini semua adalah fasilitas Kalau fasilitas itu enggak masalah bro Karena fasilitas itu juga bisa kita gunakan Yang enggak pakai VIP Tapi ya Dia lebih Lebih Diistimewakan lah Yang tadinya misalkan kita bisa Normalnya sehari masuk 3 kali Dia bisa sampai 5 kali 6 kali 7 kali gitu Intinya dia bisa lebih cepat jadi Dan itu bukan Petwin Nah Jadi Petwin itu yang mana Item Petwin-nya itu yang ini Ini ya Kita lihat yang lain dulu Pertama Kristal Kristal Di sini kita bisa lihat Cara mendapatkannya Bisa di auto combat Dari monster 40 Main quest Main quest Main quest Itu bisa didapetin Jadi Tanpa kita harus beli VIP-12 Kita juga bisa dapetin ini Dengan cara grinding Oke Lalu di sini juga Garnet juga bisa di grinding Lalu ini Nah ini Dapetinnya dari event Dan dari VIP package Gitu Nah ini Ya ini kita harus Harus nunggu event Jadi Kalau kalian gak mau beli Ngedapetinnya dari VIP-12 Ya kalian harus nunggu event Itu gak masalah Karena semua orang juga akan nunggu eventnya Nah yang ini dia Kita mendapatkan pet Acquired-nya Hanya bisa didapetin dengan cara Keuntungan dari pembelian VIP-12 Dan dia memiliki stat C Tanpa kita harus VIP Ini gak bisa didapetin nih Karena kalau misalkan bisa didapetin dengan cara yang light Maka di sini akan muncul Tapi di sini buktinya gak ya Lalu ada sampai VIP berapa Oh mulai VIP-11 ya Mulai dari VIP-11 Nah Kita udah mendapatkan pet VIP-10 Ini bisa didapetin dari Nah ini bisa digrinding Ini juga bisa di Oke bisa digrinding Ya sisanya bisa digrinding Dari VIP-1 sampai VIP-10 Itu normal Tapi udah masuk 11-12 Disitulah pet winnya Mungkin dia mau mengelabui gue kali ya Jadi intinya di game ini Buat kalian para Para spender Para well Para Pet win player Jadi ya Ini cocok buat kalian untuk bersaing ya Misalkan kalian para sultan gitu ya Para orang kaya ya Bukan sultan ya Para orang kaya Orang kaya belum tentu sultan Tapi sultan udah pasti kaya Uh Iya juga ya Ya intinya kalian lihat aja Untuk gameplaynya Seperti ini Gameplaynya mirip dengan Game-game yang lain lah Kita coba Nah itu ya Baju gue langsung berubah Tapi kalau misalkan ya Kalau misalkan di game ini Nanti ada PVP Ada war Nah PVP dan warnya Itu tidak memperhitungkan CP Jadi CP hanya digunakan untuk Mungkin PK mode Atau mungkin Untuk Grinding aja Naikin level Itu tak masalah Karena ada beberapa game Dia memang gamenya Petwin Tapi ketika PVP Itu item petwinnya jadi gak Item petwinnya jadi gak berfungsi Gitu Misalkan Petwinnya itu adalah kostum Item kostumnya itu yang petwinnya Lalu tapi di Ketika ada warnya War build Atau PVP Maka jadi semuanya setara Nah ketika semuanya jadi setara Itu dia gak akan Kepake jadinya Gitu Wow Dapet Dapet helm emas dong Tameng emas Oke Semoga ini begitu ya PVP-nya PVP-nya Sama warnya itu Item setara gitu Jadi bodo amat Mau Orang beli item petwinnya Atau enggak gitu Tapi inget ya Item yang petwin Bisa jadi Bisa jadi Kita yang tidak memiliki item itu Bisa tetap mengalahin dia Dengan cara ya Kita memperkuat Pake item normal aja Bukan pake Spad yang VIP tadi Gitu Bisa jadi Karena kalau satu Lawan sepuluh Itu bisa jadi Ya Bonyok juga Jadi Tidak semua game Yang ada item petwinnya Itu Susah untuk dikalahkan Tidak semua Ada yang Ya ada yang susah Contoh kayak Ragnarok yang disebelah lah ya Yang ada deposit deposit Itu Dia bakalan Susah lah Kalau udah pake full setnya Untuk free player Untuk ngelawan Item yang Player yang memiliki Item Petwin itu Itu bakalan susah Untuk ngelawannya Tapi kalau disini Yang gue liat Itu Item petwinnya Cuman pet aja ya Dan itu juga Hanya orang-orang yang Mainin di VIP 11 dan VIP 12 Karena dia ada Tambahan dari Pet tersebut Gitu Attacknya cuman Tambah 600 Dan defense 200 Mungkin keliatannya gede Tapi disini tuh Bisa sampai juta-jutaan Kayaknya ini Damage Jadi gak terlalu Berasa Mungkin gaya-gayaan aja Gitu Jadi jangan terlalu Jangan langsung Ini ya Jangan langsung Ah ini gamenya Petwin Ntar dulu Liat dulu Sebesar apa Item Item Petwinnya Memberikan Start Kalau misalkan Kecil yaudah Langsung aja Mainin Oke Ini kita disuruh Melawan boss Yuk Solo boss Wedeh Ini layarnya Gak bisa digeser-geser Tuh Gak bisa diputar-putar Jadi Arahnya Begini aja Sakit ya Sakit ya Ayo SS SS Aduh Ngapa di jalan lagi Situ Oke Emas semua Enak kayak Disini dia Equipnya langsung Plus Langsung ada Plusnya Wih Cantik nih Kita dapet Ini Ini STRnya 34 34 Attack Nambah Level 6 39 Ini Oke Kita pake Lebih gede itu ya Oke Complete Nice Kita bisa masuk Satu kali lagi Duh Attemptnya 22 Kok Bisa Oke Kita langsung Squash aja Lagi Dia layarnya Terlalu Darkness Nggak Nggak ada Terang-terangnya Mungkin karena musuhnya juga Para tangkorak Gitu kali ya Oh iya Ini Gue tadi ada Sebentar Oh Ketemu dengan player lain Acquire skill Oke Kita sekarang bisa Ngedapetin skill area Yang baru kita pake Nice Kita gunakan Oke Kita cek ya Skill areanya kayak apa nih Voodoo Voodoo The best Level 32 Kita akan kebuka Auction Oke Skill Oh Udah max Ini Ini memang skillnya Satu ya Level 1 Ini Untuk kita naikin Skillnya Kita butuh Ini Skill up core Skill up core Bisa didapetin Dengan cara Melawan Bellator Di main quest Juga bisa Di reputation shop Reputation shop Nah ini dia Kita bisa ngedapetin Reputation shop Dari Mangku pikirin Mungkin reputasi itu Dari kita Nolong temen ya Biasanya gitu ya Nolong temen Entah itu Kita udah menyelesaikan Partian Lalu kita bisa Nolong partian Orang lain Biasanya kayak gitu ya Kalo reputasi Entah deh Kalo disini Yang dimaksud reputasi Seperti apa Ini masih First impression aja Gameplaynya Seperti apa Gitu ya Tapi menurut gue sih Ini gameplaynya bagus Hanya saja Yang bikin mengusik Gue itu adalah Si Pet VIP 11 Sama VIP 12 Tapi gak masalah sih ya Kalo misalkan Kita Gak ngedap Kita gak bisa beli VIP 11 VIP 12 Gitu Kita gak bisa Dapetinnya Kita join aja Ke guild Ke guild Yang ada Yang ada Orang memiliki Item VIP tersebut Yaudah Atau intinya Kalian mau menang kan Simpelnya Gitu Oh Excellent Zenny Gak deh Kita disuruh Level 20 dulu ya Baru bisa Oke Oh 19 Cepet juga gue naik Ini dia magic Tapi serangan magicnya Deket banget Rata-rata memang begitu ya Ini kita bisa Nge-sell Auto-sell Untuk normal Untuk excellent Gak usah Untuk normal Ini bisa kita jual semua Oke Lalu ini 3937 Kayaknya gak usah Kali ya Tapi Define-nya gede Ini 13 Oke lah Pakai CP-nya juga Ningkat Ini ada Purkes Kita lihat Purkes-nya Seperti apa Nah Ini Kalau kita First top up Akan diberikan Selama 3 hari Hari pertama Hari kedua Hari ketiga Hari kedua Dapet titel Titel Titelnya kita Lihat Bisa dari First purkes Dan event Oke fix Ini adalah Item petuin dia Yang kedua ya Menambahkan CP 2000 Oke Lalu ini Tunggangan Bisa didapetin Dari First purkes Dan dia Nambah attack Oke Ini yang ketiga Item petuin Yang ketiga Sedangkan ini Kita bisa dapetin Dari event juga Ini item keempat Petuin Oke Kayaknya kalian juga Udah bosan Dengar kata Petuin Petuin Ini game Memang untuk Para Sultanuddin Oke lah Kayaknya sampai disini Untuk Informasi Guide Guide kali ini Ya Kok guide sih Informasi game kali ini Kalian kalau suka dengan gamenya Langsung aja Subscribe Like Dan share Dan linknya Nanti akan gue taruh Di deskripsi Kalau kalian ingin Nyobain mainin Thank you semuanya Sampai jumpa Di next video Terima kasih